Intro Selamat pagi Mbak Misa, kita harus marah dengan rentetan prahara yang menimpa Mahkamah Konstitusi atau MK. Skandal terbaru, pengubahan redaksional putusan MK menunjukkan bahwa upaya penghancuran independensi kehakiman bukan hanya dari pihak luar. Oknum MK juga diduga mendukung bahkan memuluskan upaya itu. Ironis dan sangat memalukan. Pengubahan substansi terjadi pada redaksional putusan MK pada perkara soal uji material Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang MK. Uji material ini pun sangat mempengaruhi keabsahan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR pada 29 September yang lalu. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Rabu 1 Februari 2023 dengan tema Pembusukan Mahkamah Konstitusi bersama saya Leonat Samosir. Dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan melepon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewa Redaksin Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah, baik. Ini menarik sekali karena biasanya kalau anak muda bilang typo, itu terjadi pada penulisan-penulisan di kampus ya. Dan itu pun biasanya akan langsung dikoreksi. Tapi kalau ini memang diduga typo yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, mungkin ini akan sesuatu yang sangat serius. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Arief kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, headline media Indonesia itu hari ini, Pemirsa Anda bisa lihat, gagal berantas korupsi. Ini kenapa dibilang gagal, lalu dasarnya apa ini, Mas Arief? Ini kan merupakan sebuah assessment ya, yang dilihat oleh pihak pemeringkat dari beberapa kejadian-kejadian atau beberapa peristiwa di Indonesia yang terkait dengan bagaimana interaksi antara pihak penegak hukum dengan konstituennya. Dan politik juga menjadi salah satu faktor. Dan itu semua berkaitan dengan bagaimana kita menangani pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa kasus-kasus yang pada akhirnya bisa membuat skor kita turun cukup bajak ya, 4 poin. Dan memang kalau kita lihat dari perjalanan kita di 2019, kita berhasil mencapai posisi dengan skor 40, lalu turun lagi, sekarang cukup drastis 6 poin jadi ya. Jadi 34 poin, jadi ini merupakan salah satu wake up call lah buat kita untuk segera menangani hal ini. Karena ini kan terkait dengan bagaimana nanti prospek kita untuk bisa diincar oleh para investor. Ini di dalam berita juga dikatakan ya bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia yang dikeluarkan di Transparency International itu tadi angkanya sudah jadi 3-4 di bawah Malaysia, di bawah Singapura, dan bahkan Timor Leste dan Vietnam. Ya ini menjadi PR semua kita bersama. Apakah memang korupsi ini mau diberantas? Atau benar-benar jangan-jangan sudah menjadi bagian dari budaya kita ya Mas Arief? Ya jadi OTT saja memang tidak cukup. Iya, di beja ini berkali-kali saya sudah mengatakan ya mungkin korupsi ini sudah jadi budaya, jadi susah untuk diberantas. Tapi ini tantangan untuk kita. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari kasus hukum di halaman 2, di halaman dalam, di harian Anda pemirsa. Ini menjadi pembicaraan kita semua banyak anggota masyarakat Mas Arief yang membicarakan ini. Jangan jadikan hasya korban ketiga kalinya. Maksudnya ketiga kalinya ini bagaimana Mas Arief? Ya dia sudah jadi korban laka lantas, lalu ditersangkakan. Dan sekarang kita sama-sama mendapatkan sebuah situasi di mana orang yang sudah meninggal ditersangkakan. Meskipun dalinya pada saat itu akan di P21. Tetapi kan kita sama-sama melihat ya, bahwa baru-baru ini ada juga sebuah laka lantas yang menewaskan selfie Amalia. Mahasiswi ya? Mahasiswi. Yang juga sama-sama melibatkan polisi. Oh. Nah, meskipun pada saat itu yang mengemudi, yang diduga mengemudi dan menewaskan selfie itu adalah supir. Ya. Tapi ini adalah rombongan. Giring-iringan. Gendaraan polisi. Nah, masalahnya untuk hasya, si polisi ini nggak kenapa-napa gitu ya. Nah, sama sekali tidak dijadikan tersangka gitu. Nah, sementara untuk si kasus selfie, ini kita mendapati sebuah fakta bahwa ada semacam pertanyaan publik. Bahkan dijadikan lelucon gitu ya. Orang sudah meninggal ditersangkakan dengan dalih akan P21 gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah lelucon terhadap akal sehat menurut saya. Baik. Dan mungkin harus menjadi bagian perhatian dari Kapolori. Iya. Dan kemarin juga kita bicarakan juga di meja ini, Mas Arief, sampai kemudian harus membentuk tim gabungan pencari fakta. Itu kan artinya bagaimana, apa kabar dengan struktur ya? Kalau kemudian semua kasus yang ini sebenarnya kan kasus harusnya tidak serumit itu. Tidak perlulah tim gabungan pencari fakta. Kita tunggu nanti kelanjutan kasus ini seperti apa. Karena ini juga akan memastikan rasa keadilan masyarakat. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman dua ya, Mas Arief dan Pak Mirsa. Ini terkait dengan keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, menegakkan etika tata negara terkait dengan permohonan uji materi dan memutuskan Presiden yang pernah menjabat dua periode tidak bisa menjadi calon wakil Presiden. Ini bagaimana, Mas Arief? Saya pikir kita kan sama-sama menjadi pihak yang memperjuangkan banyak hal, khususnya yang menjadi amanah dan reformasi. Di mana kekuasaan cukup dua kali. Dan ini saya pikir merupakan sebuah pengejauhan tahan dari semangat tersebut. Jadi begitu mereka pernah menikmati bangku kekuasaan, apakah itu Presiden atau Cawapres atau Wakil Presiden, setelah itu, setelah dua kali selesai. Dan saya pikir ini merupakan salah satu hal yang perlu diapresiasi. Karena interpretasinya jadi semakin mengerucut dan tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang memang haus akan kekuasaan. Karena kan argumentasinya kan begitu, Mas Arief. Kalau saya pernah menjadi Presiden dua kali atau Wakil Presiden dua kali, itu kan artinya untuk jabatan yang satunya lagi, entah jadi Presiden atau Wakil Presiden, saya tidak terikat dong dengan aturan ini. Dan ini kalau kemudian terikat artinya mengganggu hak saya sebagai warga negara yang berhak untuk dipilih. Begitu argumentasinya, Mas Arief. Tetapi kan kita sama-sama tahu, Wakil Presiden itu satu paket ya. Satu paket ya. Jadi itu merupakan satu hal yang juga harus dipertimbangkan. Iya, itu dia. Kadang-kadang orang kalau punya kepentingan, ada bagian dari fakta yang tidak diperhatikan begitu kan. Asal kepentingannya tercapai. Oke, kita harapkan MK bisa terus menegakkan rasionalisasi logika berpikir hukum kita. Karena di dalam editorial kita sangat khawatir bahwa jangan-jangan sedang terjadi pembusukan Mahkamah Konstitusi. Kenapa sampai dikatakan pembusukan Mahkamah Konstitusi nih, Mas Arief? Kita untuk kesekian kalinya mendapati lembaga-lembaga yang pada akhirnya menjadi tempat terakhir untuk mengamankan berbagai macam kasus. Dan itu harusnya menjadi tempat di mana keadilan itu berasal. Tetapi bukan saja Ketua Mahkamahnya atau Hakim Agungnya atau Hakim Mahkamah Konstitusinya yang terlibat. Tetapi birokrasi dan aparatnya juga terlibat. Dan problem integritas ini nyata-nyata kan bukan sesuatu hal yang baru. Tetapi terus-menerus-menerus terjadi untuk pada akhirnya kita harus segera memutuskan apakah kita akan membiarkan ini terus-menerus terjadi sehingga para pencari keadilan akan kehilangan tempat untuk bisa menemukan keadilan. Dan yang lebih parah lagi Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah institusi yang pada akhirnya menjadi hulu dari berbagai macam kepertanyaan yang terkait dengan apakah sebuah regulasi atau sebuah undang-undang itu masih in line sama konstitusi atau tidak. Nah apabila problemnya integritas dari seluruh pihak, dari mulai pihak-pihak kesekjenan atau pegawainya juga sudah mulai terlibat, bagaimana kita bisa menjaga konstitusi kita? Baik, ini pertanyaannya adalah apakah memang ada niatan untuk mengubah tulisan atau redaksional putusan atau jangan-jangan yang tadi saya bilang Mas Arief, typo ya. Tapi kita akan bahas itu Mas Arief dan pemirsa inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 1 Februari 2023, Pembusukan Mahkamah Konstitusi. Pembusukan Mahkamah Konstitusi Kita harus marah dengan rentetan prahara yang menimpa Mahkamah Konstitusi atau MK. Skandal terbaru pengubahan redaksional putusan MK menunjukkan jika upaya penghancuran independensi kehakiman bukan hanya dari pihak luar. Oknum MK sendiri pun diduga mendukung bahkan memuluskan upaya itu. Ironis dan sangat memalukan. Pengubahan substansi terjadi pada redaksional putusan MK pada perkara nomor 103, garis miring PUU-20 Romawi, garis miring 2022 saat uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Uji materi ini sangat memengaruhi keabsahan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR pada 29 September lalu. Aswanto dianggap DPR kerap menganulir Undang-Undang Produk mereka. Aswanto kemudian digantikan Guntur Hamzah berdasarkan keputusan Presiden nomor 114, garis miring P. tahun 2022 tentang 3 November 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Pada 23 November 2022, MK telah membuat putusan atas uji materi tersebut. Putusan dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pada halaman 51 diantaranya berbunyi, dengan demikian pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagai termaktub dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK dan seterusnya. Namun salinan putusan yang kemudian dimuat pada situs MK tidak sesuai dengan yang dibacakan. Frasa dengan demikian berubah menjadi ke depan. Meski kecil, perubahan itu berdampak besar. Putusan asli dengan Frasa dengan demikian membawa implikasi bahwa pencopotan Aswanto oleh DPR tidak sah dan harus batal demi hukum. Frasa ke depan memiliki dampak berbeda. Putusan itu tidak membatalkan pencopotan Aswanto karena hanya dapat diterapkan di masa mendatang. Bahkan jika kita menilik lebih jauh, petakannya lebih besar. Pengubahan Frasa itu membuat putusan MK menjadi semacam stempel yang melegitimasi pencopotan Aswanto. Dengan begitu, pencopotan itu semakin dikuatkan. Hal itulah yang membuat kita harus sadar bahwa penghancuran independensi kehakiman sangat nyata. Pihak-pihak yang ingin menyetir konstitusi berani berbuat sangat jauh dan memiliki banyak kaki tangan. Sebab itu, perbaikan redaksional putusan sama sekali tidak cukup. Memang MK kemudian membentuk lembaga baru untuk menindaklanjuti skandal ini. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK yang dibentuk Senin 30 Januari lalu itu berisi tiga orang. Yakni, Hakim Konstitusi Eni Nur Bandingsi, mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna sebagai tokoh masyarakat, dan Profesor Sujito yang merupakan Dewan Etik MK dianggap sebagai wakil akademisi. Di satu sisi, pembentukan MK-MK sebenarnya memang keharusan agar fungsi Dewan Etik berjalan. Dan matinya surinya Dewan Etik selama setahun ini sebenarnya sudah dikritik banyak pihak. Lagi-lagi, ini adalah bukti lemahnya MK menjaga integritas. Namun, terkait kasus ini, pembentukan MK-MK juga tidak cukup menjawab kesangsian publik. MK-MK sebagaimana Dewan Etik hanya bertugas menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim. Target kerja 30 hari juga hanya memberi kesan mengulur waktu dan penyelesaian yang tidak transparan. Tambahan lagi, skandal pengubahan putusan ini kental aroma persekongkolan yang sistematis. Sebab itu, kepaniteraan hingga kesekjenan semestinya segera diinvestigasi oleh MK. Bahkan, jika Hakim MK terlibat, yang bersangkutan harus segera mengundurkan diri dari jabatan. Dengan segala kelambanan ini, kita mendukung langkah semua pihak untuk menyelamatkan MK. Langkah itulah yang akan ditempu pengacara bernama Ziko Leonard Jagardo Simanjuntat, yang juga pengaju uji material tersebut. Pada Kamis 26 Januari, ia juga sudah mengajukan gugatan baru ke MK untuk redaksional putusan yang berubah. Skandal pengubahan putusan bukan perkara etika semata, melainkan upaya memalsukan putusan sehingga pelakunya bisa dijerat pidana. Kasus pengubahan putusan ini harus dilaporkan ke aparat penegah hukum untuk membongkar komplotan berikut otak dari pengubahan redaksional tersebut. Pasalnya, pengungkapan inilah yang akan menjadi salah satu langkah penting untuk menyelamatkan MK. Tanpa itu, integritas MK yang sudah di ujung tanduk bisa jadi benar-benar hancur. Pembusukan di penjaga gawang konstitusi ini harus dibikin terang, seterang-terangnya dan diungkapkan ke publik secepatnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan Mas Arief, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan mantan Hakim Konstitusi Maruwarar Siahaan. Pak Maruwarar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Maruwarar, ini kita sedang menanti kelanjutan dari apa yang terjadi. Perbedaan putusan dari yang diucapkan dengan yang dituliskan di situs Mahkamah Konstitusi. Jadi, memang Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi bekerja mulai 1 Februari dan diberi waktu 30 hari untuk memutuskan. Tapi kalau Anda melihat, Pak Maru, apakah ini memang salah tulis, typo, atau memang ditulis salah, Pak? Bagaimana, Pak Maru? Ya, jadi sebenarnya ukurannya adalah ketika putusan itu dibacakan dalam sidang MK, menurut undang-undang itu langsung mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada saat itu. Oleh karena itu, jika yang dibacakan itu adalah yang ditulis pada saat itu, maka tidak mungkin sebenarnya boleh dikatakan ada perubahan salah ketik dan lain sebagainya. Karena kemudian kita melihat dalam proses pergantian Aswanto yang boleh dikatakan di dalam putusan itu juga dibahas bahwa bertentangan dengan undang-undang MK, maka kemudian sudah duduk Hakim Konstitusi yang baru secara bertentangan juga dengan undang-undang MK, tetapi mereka harus membela itu. Tetapi masalahnya kenapa? Kenapa harus MK tidak menyatakan pendapatnya? Karena di seluruh dunia, mempertahankan doktrin konstitusi independensi peradilan itu adalah sesuatu doktrin yang diperjuangkan penghakim itu sendiri. Tapi di sini nampak mereka agak tunduk kepada apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pak Maruara, kalau melihat apa yang terjadi, berarti ketika diputuskan, ini kan kalau tidak salah ada rekaman juga ya? Ada rekaman video? Ya, saya kira ya. Itu akan berlaku yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi atau yang dituliskan di website-nya MK, Pak? Kalau menurut undang-undang, begitu dibacakan. Jadi yang dibacakan. Nah, kalau ada perubahan kemudian, akhirnya yang menjadi masalah yang dituntut oleh lawyer itu kan. Karena bagaimanapun, sesuatu yang dibacakan itu sudah ada trust yang final. Iya kan? Biasanya begitu kalau praktik yang terjadi. Dan kalau sudah trust yang final itu, sebenarnya tidak ada perubahan lagi. Karena itu sangat prinsipis. Baik. Pak Maruara, ini Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, MK-MK ini, bisa kita percaya tidak? Akan bergerak independen, kemudian benar-benar mendapatkan atau menemukan siapa nih yang menuliskan berbeda antara putusan yang diucapkan dengan salinan putusan yang dituliskan di website MK ini. Bisa kita percaya tidak MK-MK ini, Pak? Ya kalau mereka yang duduk saya melihat terutama sekali yang saya kenal itu adalah Pak Pak Kuna, tentu saya akan mengatakan saya akan percaya. Dan juga tidak merupakan hal yang sulit itu karena dari sisi rekaman yang menjadi risalah di MK itu, itu akan menjadi titik tolak. Dan kemudian seorang pengacara yang mengklaim bahwa itu sudah dipatukan, kemudian panitra pengganti yang bersangkutan, dengan mudah kita akan menemukan itu sebenarnya. Siapa yang melakukan? Apakah itu majelis? Mahkamah Konstitusi? Jadi kalau Anda lihat di dalam Amar Putusan kan mengatakan dengan demikian, di website MK berubah menjadi ke depan pemberhentian Hakim Konstitusi dan seterusnya, itu memang ada niat untuk mengubah putusan? Atau memang tidak sengaja ya Pak Mororo? Atau dari apa yang fakta yang objektif terjadi ketika putusan itu mungkin diterap, Hakim Konstitusi yang baru belum ada di dalam, tetapi masih ada Hakim Konstitusi yang dipecat itu, itu yang merupakan suatu putusan yang hasil musawarah menurut saya ya. Tetapi kemudian Hakim Konstitusi yang disumpah beberapa jam sebelum putusan itu dibacakan, ini menurut media yang saya baca, tentu saja itu akan menjadi sesuatu hal yang bertentangan kalau dia duduk di sana, sehingga kemudian menurut saya dia akan membela keputusan Presiden itu, karena sudah duduk di sana itu menjadi satu fakta, sehingga kemudian harus dirobah putusan itu. Kalau tidak, tidak sengaja duduk di sana. Ini nanti kalau kemudian hasil MK-MK itu Pak Maru Arar berbentuk apa ya? Apakah kemudian ada yang diberikan sanksi, atau kalau pemikiran awam kan yang bersalah ini ya diberhentikan dari MK, apapun posisinya di MK, atau seperti apa Pak, keputusannya Pak? Ya, jadi keputusan Majelis Kehormatan itu tentu, kalau dia menerapkan apa yang dikatakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi, demikian juga kalau pegawai staf itu, kalau ternyata, kalau di undang-undang MK itu ternyata dia melanggar kode etik terbukti, Hakim itu tentu akan diberhentikan. Jadi dengan demikian tentu saja, kalau itu memang Hakim akan diusulkan nanti oleh Majelis Kehormatan kepada Kedua untuk diusulkan kepada Presiden diberhentikan. Kalau dia pegawai itu cukup Sekjen yang akan memberhentikan itu, mengusulkan pemberhentiannya. Saya kira sangat mudah ini. Ini terakhir Pak Maru Arar, Anda melihat Mahkamah Konstitusi masih bisa menjadi benteng keadilan terakhir, masih independen, atau memang ada sinyal men sudah mulai ada tendensi entah ke arah mana Pak? Saya agak khawatir ini, karena sejak semula proses pergantian Hakim Aswanto itu, sesungguhnya MK sendiri harus mempertahankan independensinya. Itu di seluruh dunia doktrin itu adalah doktrin konstitusi yang diperjuangkan, tidak dasar dengan sendirinya. Tapi tampaknya ini, Hakim MK mengerti itu taken from granted. Tak akan terjadi begitu saja, tidak demikian. Tanpa perjuangan mereka, itu tidak akan terjadi. Sama dengan tahun 1999, Hakim Indonesia memperjuangkan independensi peradilan Indonesia, selama Pak Hartu itu tidak terjadi. Tetapi begitu Pak Hartu ganti, Pak Habibie memperkenankan apa yang dikatakan independensi dengan suatu organisasi, satu atas. Tapi mereka sekarang tidak ada perjuangannya. Ya, ya. Kita harapkan ini yang diduga adalah niat jahat ya, untuk mengganti amar putusan ini, tidak ada. Dan kalaupun ada yang melakukan, benar-benar dijatuhkan sanksi, supaya makam konstitusi masih tetap bisa kita percaya. Mantan Hakim Konstitusi, Maru Arar Syahan, terima kasih Pak Maru Arar sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Singkat saja sedikit Mas Arief, ini berarti kemungkinan memang ada niatan untuk salah menulis, atau memang tidak sengaja ya? Ya, kalau saya lihat ini lebih dari sekedar kelancangan. Ini pasti ada beberapa motif di balik ini bisa kita duga bahwa ada pihak-pihak yang memang ingin mempertahankan Hakim Konstitusi yang lama, Pak Aswanto. Tapi masalahnya, ini kepres sudah ditandatangani, penggantinya. Pak Aswanto sudah dilantik, lalu Pak Saldi Istra juga sudah membacakan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan. Tiba-tiba di salinannya, ada satu hal yang dirubah yang sangat amat-sangat krusial, substantif dan bisa membedakan apa yang sudah tertera di kepres. Kita lanjutkan nanti selepas jeda ini, Mas Arief dan Pak Saldi Istra tetap bersama kami. Seusahat Lain News pukul 7, editorial media Indonesia akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi ini, Mas Arief kita mau coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Salam sehat. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Pembusukan Mahkamah Konstitusi, Anda lihat ini belum terjadi, sedang terjadi, atau bisa kita cegai ini? Bagaimana Pak John? Ya, begini. Jadi ini yang dibedah oleh Editorial Media Indonesia pagi hari ini, agak apa juga, agak menakutkan juga temanya, pembusukan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ini, Bung Leo, saya cermatilah, ya, mau dekat-dekat 2023 ini, apalagi dalam 2023 ini, contoh ajalah kejadian yang kecelakaan Jakarta aja, ya, yang meninggal, baru dibetuk lagi tim CGPE, apa, tim penjari faktanya. Ini lagi, yang kalau di itu, di kompulisan itu bisa ajalah dibikin, di SP3 bikin ini. Tapi Mahkamah Konstitusi ini kalau begini kan agak menakutan juga untuk kita, apalagi kita tahun politik. Nah, jadi ini, saya agak, saya cermat ini agak apa, agak, apa nih, agak bingung kita, agak ngeri sedap juga kalau kita bahasa Sumatera, kalau sudah Mahkamah Konstitusi ada pembusukan di dalam, dan lagi sekarang dibikin, apa, MK, apa tuh? Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, MK, ya. Konstitusi untuk apanya, yang tiga orang cuma, jadi ini kan mencari kerjaan, pada itu di lingkungan dia di situ, kenapa dibuat begini? Sengaja ini, ini saya rasanya usul kesengajaan, Oh, Anda lihatnya begitu ya. Ya, ini kulit dengan isinya berbeda, padahal produknya sama. Ini, ini, ini kita takut lagi nih, Bu Leo, ya, ini ada lagi nih, tidak lama lagi, ini kan apa nih, sedang apa nih, lagi jalan nih, ya, pasal 7 ini, oh, oke, terbuka, terutup ini, jadi jangan takut kita di jawa-jawa ini. Baik, baik. Jadi kita ini, saya datang-datang aja Bu Leo, sebagai orang alamat, tidak saya bahas-bahas-bahas. Tapi ini mahkamah di situ sih, Bu, cobalah kelola lah bangsa ini dengan baik. Oke, baik, baik. Terima kasih. Itu aja, maka banyak ya. Oke, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapatan Anda Pak, selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Ibu Ipung. Membutuhkan mahkamah konstitusi, siap. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Ya, pembusukan di mahkamah konstitusi. Saya gerah, jujur. Saya salah satu advokat juga di Bali, merubah redaksional, mengatakan tentang amartususan, ini bukan pertama kali yang terjadi. Cuma mungkin, salah satu orang yang berani melaporkan, ini ada terjadi salah satu pengadilan, saya laporkan ini ke bawah, semakamah agung. Akhirnya, siapa sebenarnya pemicu di sini, atau siapa pelakunya? Pasti panitra, nggak mungkin, karena dia yang mengetik. Itu dulu, saya tidak tentang redaksional, ini nggak bisa dibiarkan, terjadi begini saja. Nah, ini ada tindak pidana yang tegas kepada panitra atau hakim yang memang masuk ke dalam, secara itu tidak satu orang yang bekerja, Tapi yang saya heran lagi, yang saya heran lagi, Indonesia ini menganut asas trias politika, ada yg di kapit, eksekutif, dan legislatif. Legislatif. Pencokotan Aswanto dulu, dicokot oleh lembaga legislatif, kok jadi amburadol ya negeri ini? Pada yg di kapit ini, harus kita hargai, apapun, independensinya harus dihormati, dan tidak boleh diintervensi oleh legislatif atau eksekutif. sekarang MPNK lagi, mohon maaf ya, saya tidak menjenderalisir ya Pak, ya. Mohon maaf banget, di sana ada tiga orang, dan salah satu tokong. Tokong ini dulu kan, Hakim Mahkamah Konstitusi, rumah tak berasal dari sana, jadi kan sama-sama orang dalam, cuma apakah mungkin, jeruk makan jeruk gitu loh Bang. Kalau kita mau menghormatin, keperadilan Indonesia, independensinya, intersifahnya, Mahkamah Konstitusi, ada orang luar, yang benar-benar orang akademis, yang tidak ada kepentingan apa-apa, di dalamnya. Saya hargai itu Bang. Jadi jangan menjenderalisir ya Bang, tapi jangan sampai, lembaga peradilan kita yang kita, rumah, apalagi Mahkamah Konstitusi ya, kalau Mahkamah Konstitusi, dia hakimnya kayak, akhir maafah dulu, sampai di penjara. Kita biarkan terjadi, apalagi yang kita harapkan, untuk sistem peradaan di Indonesia. Hancur Bang semuanya Bang, rugilah orang kayak, kita berjuang untuk, menegakkan hukum di Indonesia Bang. Ya. Terima kasih Ibu Ipung, di Bali. Terima kasih Bang. Terima kasih. Untuk pendapat dan, kekhawatirannya, kerisauannya. Selamat pagi Ibu Ipung, di Bali. Ini memang, sangat penting ya Mas Arief ya, kalau kemudian, amar putusan saja, bisa salah tulis ya. Salah tulis, atau ditulis dengan salah. Ini kan sesuatu yang sangat penting. Lalu, tadi dikatakan oleh Ibu Ipung, ini, mungkin bukan kejadian pertama nih. Bukan. Nah ini bagaimana Mas Arief? Jadi ya, kejahatan, atau problem integritas, yang ada di MK, baik itu dilakukan oleh hakim, oknum, atau panitera, atau birokrasinya, saya pikir memang ini harus dihentikan segera. Kenapa? Karena, MK ini adalah garda terakhir. Keputusannya itu final. Dan, segala macam peraturan, regulasi undang-undang, yang diragukan itu in line dengan konstitusi, itu berakhir di sana. Jadi kalau misalnya, mereka sudah terinfiltrasi, dengan berbagai macam kepentingan, yang pada akhirnya akan, mengubah, substansi loh. Karena ini substansi. Karena dengan kalimat, kedepannya, artinya, kehadiran Pak Guntur Hamzah itu, sama sekali tidak sah di sana. Dan, kali ini, kalau tadi Pak Veto, tadi ya, sampai akhirnya berpikir akan, tentang hadirnya sebuah, teori konspirasi. Ada di publik. Ini merupakan salah satu hal yang, benar-benar harus dikendalikan. Karena, kalau, Ibu, Ipung, tadi, menyatakan bahwa, sebagai advokat, dia merasa bahwa, ini bukan yang pertama kali. Dan ada, Pak Veto yang merasa bahwa, ini adalah, ada teori, konspirasi teori, menjelang 2024, daripada nanti, berujung liar. Saya pikir, ini harus segera dituntaskan, MKMK harus segera bekerja, dan, integritas mereka, dites dengan kasus ini. Tadi, Ibu Ipung, meragukan MKMK, karena, kalau menurut Ibu Ipung, itu kan ada seorang hakim aktif, konstitusi. Masih ada Prof. Sujito lah, mudah-mudahan yang bisa kita. Nah, itu dia. Apakah kemudian, kalau bicara jumlah nih, Mas Arief, satu lawan dua, begitu kan, yang Prof. Sujito sendiri, yang lainnya, dari MK, dan mantan. Masih bisa kita andalkan? Kita tidak bisa mundur lagi. Yang bisa kita lakukan adalah mengawasi mereka, dan pada akhirnya, bagian dari pengawasan ini, yang harus mempengaruhi hasil. Karena, tidak mungkin, garda benteng terakhir, untuk menjaga konstitusi kita, ini diacak-acak oleh kepentingan-kepentingan, yang pada akhirnya, membahayakan konstitusi kita sendiri. Dan itu merupakan salah satu hal, yang tidak boleh terjadi. Karena, apapun itu yang terjadi, penggantian Pak Aswanto itu kan, memang dimungkinkan, berdasarkan undang-undang MK itu sendiri. Jadi, kalau, kasus ini kita lihat, apa sih, yang ada di belakang ini? Siapa sih, yang pada dasarnya, ingin mempertahankan, Hakim Konstitusi Aswanto? Itu juga layak, untuk kita ketahui. Dan, agar, segala sesuatunya, jadi terang-beneran. Karena, kalau segala sesuatunya, kita handle, kita tangani dengan, di dalam kegelapan, saya pikir, ketiadaan transparansi itulah, yang akan dijadikan, bagian dari, para penjahat-penjahat, yang ada di MK ini. Ini, kan kalau kita baca, bangunan masalahnya kan, jadi, seakan-akan MK, tersandra oleh keputusannya sendiri. Iya. kemudian, kemudian, akhirnya, amar keputusannya, harus diubah, dalam tanda petik, harus diubah, supaya kemudian, pencokotan Hakim Aswanto, bisa menjadi sah. Iya. Karena, sudah ada penggantinya, begitu ya. Kalau, MK sebagai benteng terakhir, pengawasnya itu, siapa lagi nih, Mas Arief? Karena, kalau semua lembaga negara, ada pengawasnya, yang paling akhir, penjaga gawang, siapa lagi yang menjaga, di belakang dia, begitu. Ini kan, jadi sulit masalahnya. Bagaimana Mas? Itu sebabnya, mereka membuat, MK-MK ya. Dan, saya, percaya, bahwa, publik, media, pres yang bebas, itu merupakan salah satu, elemen, dari, bagian, bagaimana kita menjaga mereka. Sehingga, apabila ada sebuah, mahkamah kehormatan, diragukan, kita bisa perkuat mereka, tapi kita juga, sekaligus mengawasi mereka. Baik. Kita, kita lanjutkan, di bagian berikut, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih, terima kasih, Mas, yang masih bersama kami, di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir, dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, ini, kan, kalau kita bicara, makamah konstitusi, harusnya, integritas, kepercayaan kita, paling tinggi di situ. Kalau kasus ini, kemudian, ini kan, kita berandai-andai ya, Mas ya, kalau hasil putusan MK-MK, Mahkamah Kehormatan MK itu, ternyata, tidak bisa menemukan, siapa yang melakukan. Atau, kalaupun menemukan, itu hanya orang-orang yang nanti kita lihat, oh, yang tidak begitu berarti perannya di MK. Apakah kemudian, kepercayaan masyarakat terhadap MK, masih bisa tetap terjaga, atau bagaimana? Ini merupakan sebuah ujian yang, saya pikir, sangat besar ya. Karena keputusan MK-MK ini, tidak akan bisa abu-abu. Akan harus hitam atau putih. Siapa yang bersalah? Ya, ada, pasti harus ada. Karena ini berkaitan dengan, kedudukan seorang, Hakim Konstitusi. Akankah Pak Aswanto kembali, ke kedudukan awalnya, karena, mengikuti salinan amar putusan, yang, substansinya bilang, ke depannya. Atau, atau Pak Guntur Hamzah, tetap berada di posisinya, setelah menggantikan Pak Aswanto, karena, di dalam putusan yang dibacakan, oleh Pak Saldi Israel, adalah dengan demikian. Ya, jadi, tidak ada yang bisa bermain, apapun di ruang abu-abu di sini. Harus ada yang bersalah, harus ada yang bertanggung jawab, apakah itu birokrasi, panitera, atau ada Hakim Agung yang terlibat. Jadi, MK-MK merupakan sebuah, apa namanya, panitia, atau mahkamah, yang dilihat oleh banyak orang. Dan, kita semangati mereka, sambil kita kontrol mereka. Kalau melihat, yang diputuskan nantinya, itu kan, mungkin ada, jatuhnya kepada masalah etik, mungkin. Tapi, bisa tidak itu, hanya akhirnya jatuh ke masalah etik, tidak ke masalah pidana. Karena ini kan ada niat jahat, apabila, substansinya tidak sedemikian berbeda, tidak sedemikian memperlihatkan, adanya di belakang itu, kepentingan yang sangat besar, saya pikir, kita bisa ambil itu, kita lihat itu dengan perspektif etik, atau typo gitu ya. Tapi, ini kan sangat-sangat berbeda, antara dengan demikian, dan kedepannya. Dan, saya pikir, kita harus temukan, siapa yang memiliki, kepentingan dalam hal ini, karena, jangan sampai, konspirasi teori, yang berkembang di publik, dan ketidakpercayaan orang, terhadap MK, dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita menjaga konstitusi kita, itu, makin lama, makin parah. Yang menjadi pertanyaan kita juga kan begitu, Mas Arief, kalau kemudian, ternyata memang, ini salah tulis, atau ditulis salah ya, dan yang memang harusnya ditulis, di website, sama dengan yang dibacakan, harus menjadi dengan demikian, maka itu kan artinya, hakim Aswanto yang dicopot, tidak sah, dan harus batal demi hukum, ini kata Editorial. Bagaimana nasibnya, hakim konstitusi Guntur Hamzah, Guntur karena sudah menggantikan Aswanto, nah ini yang menjadi salah satu, saya pikir, krisis, administrasi negara ya, karena, salah satu, salah satu hal, yang menguatkan, Pak Guntur Hamzah adalah, keputusan Presiden juga, sehingga, ini merupakan salah satu hal, yang kita harus urut, kita harus, tarik ke belakang, di mana simpulnya, apa yang menyebabkan, dengan demikian, itu berganti menjadi ke depannya, sehingga kita bisa lihat, mana yang paling, paling berhak di sana, karena, apabila yang berhak adalah, yang dengan demikian, atau yang ke depannya, itu saya pikir, amat sangat menentukan, Pak Guntur Hamzah, atau Aswanto. Tapi, satu hal, independensi memang, menjadi salah satu isu, tetapi, kita masih melihat bahwa, yang namanya, hakim konstitusi, bisa diganti, sehingga, saya, mengajak, semua pihak, untuk, sama-sama, mendukung MKMK, dalam melakukan tugasnya, dalam 30 hari ke depan, untuk bisa menemukan, siapa yang paling bertanggung jawab, dalam mengubah, substansi, dengan demikian, dan ke depannya ini, apa motifnya, kalau motifnya, memang, secara teknis, legal, secara, untuk melindungi, konstitusi kita, saya pikir, banyak pihak, yang bisa mengerti, tapi, kalau ada, maksud-maksud tertentu, disitulah, banyak pihak, yang harus menuntut, pertanggung jawaban, terhadap perubahan, substansi ini. Tadi, ada yang menarik juga, yang dikatakan, Bu Ipung ya, beliau seorang advokat, Mas Arief, dikatakan begitu, dari Bali, soal trias politika, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau dalam hal, penggantian, atau pencopotan, Hakim Aswanto, lembaga yudikatif, diintervensi, dalam tanda petik, oleh lembaga legislatif, karena ingin mengganti, dan itu, diamininya oleh, keputusan presiden, eksekutif. Ini, akhirnya, bagaimana dengan, pembagian kekuasaan itu, apakah kemudian, akhirnya karena, memang keadaan yang memaksa, akhirnya, tiga-tiganya menyublim, menjadi satu, atau, sebenarnya, bagaimana nih, Mas Arief? Berdasarkan pasal 23, di undang-undang MK, itu kan, kita memang harus, mengacu ke sana ya, karena ada beberapa, elemen yang bisa digunakan, untuk, mengganti para, Hakim Konstitusi. Di antaranya kan, apa namanya, diberhentikan, dengan tidak hormat. Dengan alasan, sebagaimana termaktub, dalam pasal 23. Jadi, bagaimana, kinerja, atau apa yang dilakukan oleh, Pak Aswanto, track recordnya itu, bisa di-refer ke pasal 23, atau tidak. Itu merupakan, salah satu hal, yang menjadi tugas MK-MK nanti. Nah, ini merupakan, satu, satu titik, di mana, transparansi itu, menjadi satu hal, yang kita tunggu-tunggu. Jadi, kita, mendapatkan, sebuah, situasi, di mana, kita akan melihat, dengan, jelas, apakah, MK-MK ini, juga ter, dipengaruhi oleh, banyak hal, kekuasaan, atau tidak. Nah, jadi, kalau terkait, trias politika, saya pikir, ada kok pasalnya, di dalam undang-undang MK, yang memungkinkan. Karena, sekarang ini kan, Hakim Agung kan, disuplai, dan dicalonkan, oleh tiga pihak. Hakim Konstitusi. Ya, Konstitusi. Oleh Presiden, oleh MA, dan oleh, DPR. Tiga sumber ya. Tiga sumber. Jadi, saya pikir, apabila, ada salah satu, Hakim Agung, yang tidak perform, atau, terkait dengan pasal 23 ini, untuk bisa diganti. Saya pikir, ya, itu merupakan sebuah hal yang memang dimungkinkan. Jadi, ya, kita ikuti saja normatifnya, tapi, yang paling penting adalah, bagaimana normatif itu ditegakkan, itu, harus bisa kita buktikan, apabila memang ada unsur pelanggaran di sana. Karena disebut-sebutkan, Mas Arief, bahwa Aswanto, Hakim Konstitusi Aswanto, diganti, karena sering berpandangan berbeda, berlawanan malah, dengan sumbernya yang mengusulkan. Sekian undang-undang, diusulkan DPR, malah disenting opinion, atau bahkan ditolak oleh Hakim Konstitusi Aswanto, itulah alasannya kemudian, akhirnya dicopot. Nah, ini kan, mungkin kalau saya lihat, itu yang dikhawatirkan oleh Bu Ipung, bagaimana independensi konstitusi, di mahkamah konstitusi, bisa diganggu oleh pihak lain. Ya, itu kalau, kalau soal, bagaimana Hakim memutuskan, itu kan kemerdekaan dia, yang juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi, MK-MK ini memang merupakan sebuah, apa namanya, mahkamah yang ditunggu banyak orang. Apakah dia bisa menunjukkan bahwa, penggantian ini adalah penggantian yang, melawan hukum, atau penggantian yang sah, atau penggantian yang memang punya latar belakang, apapun dibalik itu. Nah, jadi, saya amat sangat menantikan ini, karena kalau misalnya, alasannya, hanya karena Aswanto itu sering sekali disending opinion, terhadap undang-undang yang menjadi pusulan DPR. Itu saya pikir, itu tidak masuk akal, karena Hakim memiliki independensi. Tapi, kalau misalnya ada beberapa alasan lain, yang kita bisa buktikan bersama-sama, bahwa Hakim Konstitusi Aswanto ini melakukan pelanggaran, sehingga harus diberhentikan dengan tidak hormat, saya pikir, kenapa tidak, kalau memang ada buktinya. Baik, kita berarti tunggu sama-sama hasil kerja dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang KMK, diberi waktu 30 hari ya, sampai akhir Februari, Februari sampai 30 hari atau tidak ya, tapi pokoknya 30 hari, dan kita harapkan ini benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan. Mas Arief Suditomo, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemisah, skandal pengubahan putusan bukan perkara etika semata, tetapi upaya memalsukan putusan sehingga pelakunya bisa dijerat pidana. Kasus ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk membongkar komplotan berikut otak dari pengubahan redaksional itu. Pasalnya pengungkapan inilah yang akan menjadi langkah penting untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi. Tanpa itu, integritas Mahkamah Konstitusi yang sudah di ujung tanduk benar-benar bisa menjadi hancur. Pembusukan di penjaga gawang konstitusi ini harus dibikin seterang-terangnya dan diungkapkan ke publik secepatnya. Tayangan Editorial Media Indonesia pagi ini bisa Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Leonel Samosil, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!